Kegiatan vaksinasi masal di SMP Negeri 5 Tarakan pada Sabtu 16 Oktober pagi diwarnai dengan kerumunan dan desak-desakan. Hal ini terjadi karena membeludatnya warga yang mengikuti vaksinasi. Meski pihak menyelenggara sudah mengatur proses vaksinasi dengan membatasi warga yang masuk ke lingkungan sekolah. Namun ada oknum warga yang menerobos pagar sekolah dan diikuti warga lainnya meski telah dijaga oleh petugas keamanan. Meski imbauan dan aturan telah disampaikan oleh petugas melalui pengeras suara, namun desak-desakan tak terhindarkan. Namun pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan dengan lancar. Diketahui ada seribu dosis vaksin yang disiapkan dengan jenis Pfizer. Bapak ibu PRT tolong diingatkan keluarganya, karena ini kuotanya hanya seribu. Bapak ibu tolong antri atau duduk dulu. Nanti yang ngurus pendaftaran biar ngurus dulu, bergantian. Nanti pagi tertip bu, anak-anak bisa baris, tertip. Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Gunung Lingkas Ira Yuliati mengaku cukup kecewa karena terbatasnya dosis vaksin yang tersedia. Ia yang sudah tiba di lokasi sejak pagi, namun tidak mendapatkan nomor antriang. Ia mengatakan jika sulit untuk mendapatkan vaksin, karena kurangnya informasi dari ketua RT di lingkungannya. Sehingga sampai saat ini, dirinya belum mengetahui di mana saja agenda vaksinasi dilakukan. Terima kasih telah menonton. Selama ini, bagaimana mendaftar bu? Memang sudah sejak dulu bu ya, mendaftar, tapi belum kesampaian di vaksin. Sudah kami mendaftar lewat RT, satu bulanan sudah ada, sampai sekarang belum ada panggilan-panggilannya, belum-belum-belum. Jadi dikasih tahu lagi sama, apa namanya itu, yang PKK, nasa Wisma, ibu-ibu Kader-Kader. Bilangnya besa setengah sebelas, sampai lima, jadi sebelum kita setengah sebelas, ke sini sudah kita. Jadi sampai kita tinggalkan anak kecil di rumah demi begini, mau jangan, mau dapat nomor. Sudah panas-panas, tadi diputu di gerbang, dorong-dorongan. Agus Dian Zakaria melaporkan.